Pandemi COVID-19 belum menunjukkan tanda melandai. Jumlah kasus malah semakin meningkat. Ini kemudian menimbulkan wacana untuk menunda pilkada 2020 yang awalnya dijadwalkan pada 9 Desember. Menyikapi hal ini, tim pemenangan pasangan bakal calon kepala daerah mengaku siap mengikuti aturan yang ditetapkan, termasuk jika pilkada harus diundur. Ditunda kan harus ada suatu evaluasi juga kan, itu menyekut undang-undang yang tidak bisa kita ini langgar. Artinya kalau kondisi ini dilakukan, kuncinya kan di pusat sana. Bukan di kita. Pada dasarnya, kita sebagai ketua tim siap dengan segala kondisi yang... Ini kan sebagai suatu risiko. Dan kita juga pada aspek-aspek kalau ini terjadi, artinya ya kita juga siap apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Yang utama bagi warga itu adalah keselamatan dan kesehatan. Jadi oleh karenanya segala keputusan yang ditetapkan itu mengacu kepada terjaminnya kesehatan dan keselamatan warga. Nah, oleh karenanya dengan kondisi wabah COVID yang di beberapa wilayah itu terjadi kenaikan, maka kita lebih sepakat untuk ditunda pelaksanaannya. Kecuali bahwa Bawaslu dan KPU bisa menjamin bahwa tahapan-tahapan pilkada ini bisa berjalan dengan baik. Meski wacana penundaan menguat, rapat terakhir antara DPR dan Kemendakgeri memutuskan pilkada tetap berlangsung sesuai jadwal. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.